Presiden Jokowi Dodo memastikan harga beras turun dalam dua minggu ke depan. Jokowi menyebut suplai beras sedikit demi sedikit kembali aman di pasar. Pernyataan itu disampaikan Jokowi sebagai tanggapan atas permasalahan kelangkaan beras yang mengakibatkan naiknya harga beras belakangan ini. Permasalahan itu kata Jokowi sudah diselesaikan lewat pengiriman beras dari Perumpulo ke daerah maupun ke Pasar Induk Cipinang. Kepastian itu Jokowi sampaikan saat meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur Kamis 15 Februari 2024. Dalam kesempatan itu Jokowi juga membeberkan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras. Selain masalah suplai, kelangkaan beras disebabkan oleh macetnya distribusi dari beberapa sentra produksi ke pasaran. Salah satu masalah yang menghambat distribusi adalah bencana banjir di sejumlah kabupaten atau kota termasuk di daerah Demak dan Gerobokan, Jawa Tengah. Pemimpin negara itu membantah, kelangkaan stok beras di pasaran ada hubungannya dengan bansos beras pangan untuk masyarakat. Sebaliknya, Jokowi menegaskan bansos beras pangan justru bisa mengendalikan kondisi di lapangan. Apakah kenaikan harga ini terkait dengan bansos beras pangan ini? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik, kalau tidak justru melompat. Terima kasih telah menonton!